Intro Di tengah kesibukan sehari-hari, aplikasi kebugaran membantu kaum urban untuk menghemat waktu, juga tenaga dalam mengatur jadwal dan aktivitas olahraga. Kita tidak melihat kehidupan kita, kan? Itu sangat baik untuk kembali kita. Kita melihat kembali kita. Lihat kembali kita. Lihat kembali kita. Lihat kembali kita. Lihat kembali kita. Di bidang sendiri kita bergerak dalam industri olahraga, kita tidak membantu user kita untuk membuat online reservasi ke tempat-tempat olahraga. Jadi simpelnya kalau misalnya kita mau booking Zumba, Yoga, Boxing, sekarang sudah mudah banget. Tinggal download aplikasi kita. Lihat tempat olahraga dan olahraga dan waktu yang tepat. Tinggal booking dan make the payment. Kita sekarang partner itu lebih dari 100 tempat olahraga across Jakarta. Dan penjenis olahraga juga ada variatif banget sekarang. Kita dari common kayak misalnya ya bola, basket, Zumba, Yoga. Sekarang kita ada golf, ada swimming juga, ada horse riding, ada wall climbing. Jadi kita berusaha provide together ini sebagai one stop untuk tempat mereka mau olahraga. Pengguna Sports Booking Platform dapat mencari dan mencari studio kebugaran via aplikasi dan langsung menggunakannya. Sports Booking Platform juga menciptakan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang menerapkan gaya hidup sehat. Ada pun, akses lain yang diberikan juga meliputi akses dan konsultasi ke pakar kesehatan. Jadi sebenarnya itu Guava Pass adalah bukan cuma Sports Booking Platform. Kita itu lebih ke membership. Jadi with Guava Pass, dengan satu membership ini kamu bisa ke 96 studio dan ribuan studio di 12 negara lainnya. Di Jakarta kita ada 5000 active members, active meaning yang sekarang lagi aktivitas. Karena kita tuh sistemnya bukan kayak gym gitu. Yang kamu di-lock untuk satu tahun, pergi nggak pergi kamu tetap di-charge setiap tahun. Eh, dalam satu tahun itu. Kalau di Guava itu kamu lebih ke perbulan. Jadi kalau bulan ini misalkan kamu lagi olahraga, bulan depan kamu liburan, kamu bisa pause, kamu bisa, oh bulan depan nggak dulu gitu. Jadi kamu nggak di-lock dalam satu tahun itu. Bagi studio rekanan, kerjasama dengan Sports Booking Platform dianggap menguntungkan. Selain bisa mengisi kelas pada jam rendah kunjungan, juga membuka peluang untuk meng-guide anggota baru. Dengan kita join dengan Guava Pass, itu, it really expands our market. Kan, kalau misalnya Guava Pass itu nggak, kalau kita kan hanya yoga studio, yoga and pilates. Sedangkan kalau misalnya Guava Pass kan membersnya tuh lebih luas. Ada orang yang pergi ke gym, yang suka, let's say, lift weights, atau yang Muay Thai, atau yang lain-lainnya. Dengan joining dengan mereka, itu benefit buat kita expand the market. Dan mereka yang memang bukan yoga atau inferno, pilates, mereka juga bisa nyoba. Aplikasi semacam Sports Booking Platform bukan barang baru di luar negeri. Di Asia saja, setidaknya ada belasan start-up serupa yang bertarung sengit memperebutkan pasar olah tubuh bagi para kaum urban. Dengan fitur menarik, efektivitas penggunaan, dan potongan harganya, aplikasi kebugaran menjadi bagian penting dari gaya hidup kaum urban yang gemar berolah raga. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.